In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillah Alhamdulillah kita banjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah Allah mengizinkan kita menuju masjid ini Melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Surat berjamaah dan dilanjutkan membahas dan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua Amin Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat Berjamaah sampai mana kajiannya Terakhir kita berhenti di apa Pasnya di poin yang ketinggalan sholat malam Malamnya bisa diganti di siang hari Itu bagi yang sudah terbiasa melakukannya Bukan tidak pernah melakukan tahu-tahu sholat ganti Ini gantinya yang tadi malam Tidak begitu sama Ini bagi yang sudah terbiasa Terus di malam itu dia sakit Atau di malam itu dia kebablasan Dan yang semisalnya Maka boleh diganti di kemudian harinya Tapi jumlahnya genap Ditambah satu Yang biasanya lima jadi enam Yang biasanya tiga jadi empat Dan yang seterusnya Yang selanjutnya kita berhenti di kajian yang lalu Anak membahas waktu itu apa Masuk ke waktu fajar Jadi dari kemarin itu Lima pertemuan kita belum Masuk ke dalam waktu fajar Sekarang disebutkan disini Ini sehanian yang kedua Bagian yang kedua dari Yang mau kita bahas Itu Bagian yang pertama adalah Saat Rasulullah bangun tidur Dan sholat malam Atau dibilang disini Awalan Waqt Atau waktu Ma qabral fajri Sebelumnya fajar Yang kedua disebutkan Waktul fajar Sudah masuk waktu fajar sekarang Fihi Iddatu a'malin Hia min hadin Nabi SAW Di dalamnya terdapat beberapa amalan Yang mana ini adalah Tunjuk dari Rasulullah SAW Atau sunnah Rasulullah SAW Yang pertama Saat kita mendengar azan Fajar Waktu fajar Sholat subuh itu masuk Kita tahunya sudah masuk waktu subuh Saat mendengar azan Disini ada beberapa sunnah yang perlu diperhatikan Ini bukan wajib ya Ini sunnah Yang pertama Mutaba'atu Al muazzin Pertama adalah Mutaba'atu Al muazzin Mengikuti Muazzin Disunnah Disunnahkan bagi yang mendengar azan Untuk mengotakan Mengucapkan Apa-apa yang diucapkan Sama si muazzin Muazzin Illa fi hay alatain Jadi singkat Hayya ala Jadi hay ala Ya Sama orang Arab Bisingkat Biar gampang Nyebutnya Kita disuruh niru Sama persis Seperti muazzin Kecuali di Hay alatain Apa hay alatain Yang kayak gimana Hay alas-solah Sama Hay al al-falla Hay ala Hay alas-solah Hay alas-solah Hay al-falla Kita ngomongnya bukan Hay alas-solah Hay al-falla juga Tapi ngomong Hay alas-solah Nanti akan dijelaskan Kenapa kok Hay ala Hay al-falla Hay al-falla Hay al-falla Hay al-falla karena beliau mendengar Rasulullah s.a.w bersabda jika kalian mendengar muadzin maka katakanlah sebagaimana si muadzin berkata hadis ini diruatkan oleh imam muslim ya selanjutnya hadis Umar ibn al-Khattab r.a kata Rasulullah s.a.w jika seorang muadzin berkata Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jadi kata Rasulullah s.a.w jika yang mendengar muadzin orang yang mendengar muadzin mengatakan Allahu Akbar lalu dia mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar juga terus dia mendengar muadzin mengatakan asyadu an la ilaha illallah terus orang ini juga bilang asyadu an la ilaha illallah lalu saat muadzin mengatakan asyadu anna Muhammad Rasulullah terus orang ini juga bilang asyadu anna Muhammad Rasulullah lalu saat orang ini mendengar muadzinnya bilang hai ala sholah dia mengatakan la hawla wa la quwata illa billah dan yang seterusnya saat mendengar hai ala falah orang ini mengatakan la hawla wa la quwata illa billah terus saat muadzinnya bilang Allahu Akbar Allahu Akbar dia bilang lagi Allahu Akbar Allahu Akbar terus muadzinnya bilang la ilaha illallah dia juga bilang la ilaha illallah min kulbihi ikhlas dari dalam hatinya yang mana ini semua jawaban ini ikhlas keluar dari dalam hati bukan cuma asal-asalan dia jawab mendatangkan di hatinya juga menjawab apa yang muadzin bilang da hawla al jannah dia akan masuk surga subhanallah urusan adhan para jamaah sama Rasulullah dibilang apa? da hawla al jannah ya kita gak munafik ya terkadang saat adhan orang teriak-teriak kita sibuk ngobrol sama orang kadang gak nyambung juga gak berasa kalau lagi ada adhan karena keasikan ngobrol ya memang terkadang kita keasikan seperti itu lupa akhirnya namanya manusia ya tapi ya ini yang dijanjikan sama Rasulullah s.a.w. barang siapa yang mengatakan itu semua dari dalam hatinya da hawla al jannah dia akan masuk surga hadis terwetkan oleh imam muslim qala ibn al-qayyim rahimahullah berkata imam ibn al-qayyim rahimahullah wahada muktadhal al-hikmah al-mutabaka lihalil muadzin wa s-sami' ya fa inna kalimatil adhan dhikrun fasunna lil-sami' ayakulha ya ini hikmah dari seorang muadzin dan yang mendengarnya hikmah al-mutabika hikmah yang saling tumpang-menumpang satu dengan yang lain dari seorang muadzin dan yang mendengarnya karena kalimat azhan itu adalah zikir maka disunahkan untuk ditiru wa kalimatul hayi ala adabun hayi ala sholat hayi al-fala itu bukan zikir tapi ini apa dua'un ila sholati liman sami'ahu ini ajakan bagi orang yang mendengar adhan ini untuk sholat fasunna lil-sami' maka disunahkan bagi yang mendengarnya ayyesta'ina ala hadhi da'wah bi kalimatil i'ana agar minta sama Allah minta tolong sama Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dipermudah untuk datang ke panggilan tersebut makanya beda sama yang lain yang lain Allah Akbar Allah Akbar disuruh tidur Allah Akbar Allah Akbar zikir atau bukan? zikir ashabu'ala ilaha ashabu'ala ilaha Allah zikir ashabu'ala Allah zikir makanya disuruh tidur semua sampai yang terakhir la ilaha ilaha zikir kecuali dua ini ini bukan zikir tapi ini panggilan yang mana disini ini bukan zikir tapi panggilan kita tidak bisa mendatangi panggilan kecuali kita minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala agar dipermudah datang ke panggilan tersebut makanya beda ngomongnya la hawla wa la quwata illa billah jadi kekuatan itu tidak ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan mampu kecuali dibantu sama Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya la hawla wa la quwata illa billah al-adhim jadi seperti itu para jemaah alasan kenapa kok beda yang selanjutnya dan juga disunnahkan bagi yang mendengar as-salatu khairun minan na'um saat adhan fajar dia juga mengatakan as-salatu khairun minan na'um qala shaykh muhammad bin ibrahim rahimahullah qaluhu sallallahu alaihi wa sallam fakulu misla ma yakul jadi ada syekh muhammad bin ibrahim salah satu mufti kerajaan saudi arabia sebelumnya syekh bin bah ini dulu di zamannya malik faisal rahimahullah kalau tidak salah tahun tujuh puluhan beliau mencarah hadith nabi ini ya dulu ala anna huyakul as-salah khairun minan na'um dia menjelaskan bahwasannya saat mu'adzin yang ngomong as-salatu khairun minan na'um jawab juga as-salatu khairun minan na'um kenapa? karena tidak ada penjelasan dalam hadith hadithnya cuma bilang katakan seperti yang dikatakan ada pun hayya ala shawla tadi ada hadithnya saat imam atau mu'adzin yang bilang hayya ala shawla jawabnya apa? la hawla wa la quata illa billah qala ibn Hajar rahimahullah berkata imam ibn Hajar as-salatu khairun minan na'um an ibn Jurej anna huqala dari ibn Jurej bahwasannya beliau mengatakan hadithu anna al-nasa kanu yansituna lil mu'adzini inusatahum lil'kira'ah aku dikasih tahu dari banyak orang bahwasannya dahulu para manusia-manusia para salafus salih para salaful umma yansituna lil mu'adzin mendengar suaranya mu'adzin itu sebagaimana mereka mendengar orang yang sedang mengaji kata Allah SWT mu'adzin azan itu sunnah yang pertama yang jelas saat mendengar mu'adzin sudah kita sebutkan hadith-hadithnya yang pertama adalah mengikuti mu'adzin yang kedua jadi saat mu'adzinnya itu masih adhan para jamaah sampai di ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah atau ashadu anna muhammad rasulullah ashadu anna muhammad rasulullah habis itu kita disunahkan baca doa adhannya belum selesai ini bukan doa setelah adhan ini masih belum selesai mu'adzinnya adhan disebutkan bahwasanya yusannu ayyakul atau ayyukal ba'dama yakulul mu'adzin disunahkan saat mu'adzin telah mengatakan ashadu anna muhammad rasulullah al-thaniyah yang kedua kan masing-masing dua kali setelah ashadu anna muhammad rasulullah yang kedua disunahkan ya sebagaimana yang disampaikan dari hadith sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atau an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna hu qala sungguhnya rasulullah bersabda man qala hina yasma'ul mu'adzin barang siapa yang mengatakan saat mendengar mu'adzin dia mengatakan ashadu anna ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh radiyitu billahi rabbah wa bi muhammadin rasul radiyitu billahi rabbah wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina gufirallahu dhambuhu sekarang siapa yang mendengar mu'adzin setelah bilang itu tadi sudut nama buddhi rasulullah baca doa ini kita ulang ashadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh radiyitu billahi rabbah wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina titik maka orang yang mengatakan ini gufirallahu dhambuhu akan Allah ampuni dosanya ini diluatkan juga oleh imam muslim yang selanjutnya assalatu ala nabi ba'dal adhan kita disunahkan juga bersalawat kepada nabi setelah adhan di hadith Abdullah bin Amr radiyallahu anhummah di hadith Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhummah kala dia mengatakan kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda idha sami'tumul mu'adzina jika kalian mendengar mu'adzin fakulu mislamayakul maka katakanlah sebagaimana yang ia katakan thumma sallu alaiya lalu bersalawatlah kepadaku kata rasulullah sallam fa innahu man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashram orang siapa yang bersalawat kepadaku satu Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh thumma sallallahu li alwasilah lalu mintakan kepada Allah bagiku apa alwasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tembaki illa liabdin min ibadillah karena itu adalah satu manzilah satu kedudukan di surga yang tidak pantas melainkan yang pantas hanya satu orang dari banyaknya semua hamba Allah sallallahu alaihi wa arju'an akuna anahuwa dan aku berharap kata rasulullah anak itu yang dapat dapat apa namanya makoman mahmudan barang siapa yang doa minta kepada Allah agar itu diberikan kepadaku maka baginya syafaat dariku dia akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat makanya doanya ini doa untuk rasulullah agar mendapatkan makoman mahmudan kalau kita doa ini minta kepada Allah doa ini kita dapat syafaat nanti kata rasulullah di hari kiamat ini digawatkan oleh imam muslim ada pun sebaik-baik salawat apa sebaik-baik salawat berajamah salawat ibrahim iya itu salawat terbaik yang selanjutnya lalu kita disunnahkan mengucapkan doa setelah adhan yang barusan kita baca ini datang hadisnya dari Jabir radiyallahu anhu kawala kawala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala hina yasma'un nida berang siapa yang mengatakan saat dia mendengar adhan setelah selesai muadhinnya Allahumma rabbah Allahumma rabbah adhih da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadan il wasilat wal fadilah wabu'adhu maqaman mahmudan alladhi wa'attah hallat lahu syafa'ati yawmal qiyamah dia akan mendapatkan syafa'atku nanti di hari qiyamah ini diriwati oleh imam bukhari ada pun al-wasilah apa itu wasilah pada jama'ah disebutkan disini wabu'adhan nabi sallallahu alaihi wasallam semua rasulullah diperjelas kama fi hadith abdullah bin amr radhi allahu anhumma sebagaimana di hadith yang kita baca tadi bagaimana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda thumma salullah liyal wasilah lu mintalah kepada Allah bagiku wasilah apa itu wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbahi illa liabdin min ibadillah itu adalah satu kedudukan di surga yang mana ini tidak pantas kecuali bagi satu dari hamba hamba Allah sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad hamba Allah atau bukan hamba Allah maka kata rasulullah ana berharap ana yang jadi kita bayangkan kita jutaan kaum muslimin setelah adhan sehari lima kali baca doa ini minta kepada Allah agar dijadikan rasulullah yang mendapat makaman mahmudan dan dapat wasilah ini maka balasannya juga besar orang tersebut akan diberi syafaat kelak di hari kiamat subhanallah berkata syekh ada pun disini fazilah tadi ada wasilah ati muhammadanil wasilah wal fazilah apa fazilah fazilah disebutkan disini ar-radbah aliyah allati la yusharikhu fiha ahdun ini kedudukan yang tinggi kelak di akhirat di surga yang tidak bisa diikuti didapatkan oleh siapapun itu itu yang dimaksud dari fazilah disini disebutkan syekh ibn usaymin rahimahullah mengatakan ad-da'wah at-tam allahumma rabbahadihi ad-da'wah at-tam apa ad-da'wah at-tam disebutkan hiya al-adhan ad-da'wah at-tam panggilan yang sempurna itu adalah adhan itu tadi li'annahu dakwatun itu adalah panggilan yang pertama dan disifati dengan sempurna kenapa li'stimaliha ala ta'zimillahi watauhidihi karena di dalamnya terdapat tauhid kepada Allah SWT dan mengagumkan Allah SWT dengan mengesahkan Allah SWT dan di dalamnya terdapat as-shahadatu bin risalah dan juga di dalamnya terdapat persaksian kepada ar-risalah kepada kerasulan wal-da'watu ilal khairi memanggil lagi kepada kebaikan memanggil kepada surat itu kebaikan atau bukan memanggil kepada kebaikan al-maqam al-mahbud ada pun al-maqam al-mahmud yasmulu kullu muwaqifin yawmal qiyamah kullu muwaqif yawmal qiyamah yasmulu kulla muwaqifin yawmal qiyamah ada pun maqam al-mahmud ini termasuk di dalamnya seluruh tempat-tempat yang besok akan kita lewati di hari kiamat wa'akhassu dhalikas syafa'at il-udhma khususnya kalau mau dispesifikasikan lagi adalah syafa'at il-udhma syafa'at yang paling besar nanti ya ini yang kita butuhkan para jamaah ini yang kita butuhkan kalau kita tidak dikasih syafa'at sama rasulullah terus dibuang sama rasulullah kamu bukan umat ana karena bikin hal-hal yang tidak-tidak mau lari kemana datang ke nabi adam kata nabi adam jangan tidak usah saya pernah punya salah sama Allah yang buat Allah marah tidak pernah marah sebelumnya dan tidak marah setelahnya disuruh jangan dekat-dekat ke pohon itu malah dimakan sama nabi adam ana punya salah sama Allah minta datang ke nuh itu rasul yang pertama nabi nuh pun bilang hal yang sama ana tidak mampu minta terus turun nabi ibrahim kau ini bapak-bapaknya para nabi abul ambiya dan lain sebagainya atau itu disebutkan kepada nabi adam ataupun nabi ibrahim khalilullah yang kekasihnya Allah katanya kami minta sama kata nabi ibrahim tidak bisa ana pernah bohong kata nabi ibrahim padahal kebohongannya itu bisa dibilang bukan bohong kebohongan untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dia bilang ana tak bisa datang terus kata rasulullah sallam ana lah ana yang bisa namanya rasulullah disitu nanti bersujud sujud yang lama meminta kepada Allah memuji Allah dengan pujian yang sangat banyak lalu sama Allah ya muhammad sudah cukup sujudnya angkat kepalamu minta ana kasih kata Allah sekarang kamu sudah bisa ngasih safaat jadi safaat itu dari tangannya Allah diberikan sama Allah kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mau dapat safaatnya rasulullah ya ini caranya sama rasulullah sudah diajarkan habis adhan baca doa yang selanjutnya disunnahkan kita berdoa minta kepada Allah apa yang kita mau setelah adhan habis tadi solawat dan lain sebagainya terus berdoa habis itu kita sudah masuk di waktu antara adhan dan ikan disuruh doa itu disunnahkan di hadith di hadith Abdullah bin Amr radiyallahu anhumah di hadith Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhumah anna rajulan kala bahwasannya seseorang mengatakan ya rasulullah innal muazzinina yufaddilunana sungguh para muazzin itu lebih aftul dari kami kata dia kita lihat jadi anak pengen jadi muazzin juga istilahnya begitu ngomong sama rasulullah al muazzin itu lebih aftul dari kita banyak keutamaannya dari kita manggil orang untuk solat dapat pahala jamaah muazzin belum lagi atwal al uluk yama al qiyama paling panjang nanti lehernya di hari kia terus kita nih pengen juga begitu maksudnya berasahabat fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul kama yakulun katakan seperti yang mereka katakan kalian katakan aja seperti yang muazzin itu katakan kalau kamu sudah selesai selesai adhan minta sama Allah doa sama Allah kalian akan dikabulkan doanya ini diriwayatkan oleh imam abu daud dan hadisnya dihasankan oleh imam ibn hajar dan juga disuaihkan oleh syekh al albani disebutkan para jamaah sekalian di hadis yang lain dari anas radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ad-doa baynal adhani wal iqamati la yurad doa antara adhan dan iqamah tidak tertolak diwetkan oleh imam an-nasai dan disuaihkan oleh imam ibn khuzaimah para jamaah kita punya hajat banyak hidup di dunia ini kita punya hajat banyak yang terkadang hajatnya itu tidak bisa diberikan kecuali sama Allah subhanahu alaihi wasallam utang numpuk kadang istri sakit anak sakit dan lain sebagainya mau ke dokter terus-terusan mungkin uang kurang mau minta ke siapa mau ngemis minta kepada Allah subhanahu alaihi wasallam kita sudah pegang disini dua waktu mustajabit doa jadi Rasulullah bangun tidur sampai sekarang ini kisah kita yang kita baca ini pengajian kita ini sudah ada dua waktu vital yang mana doa disitu diijabahi tidak ditolak doanya kapan? sabar tiga malam terakhir sama antara adhan dan kumandang fa'idah disini ada tambahan kalau sudah adhan berkumandang kita lagi duduk di masjid tahu-tahu adhan berkumandang tidak boleh kita keluar dari masjid sampai selesai sholat maksudnya disuruh ikut sholat tidak boleh disebutkan disini disebutkan oleh imam muslim dari hadith abis syahtha radiyallahu anhu kala abis syahtha radiyallahu anhu bercerita ini seorang sahabat bercerita kunna ku'udan fil masjidi ma'abi hurairah suatu hari kami sedang duduk-duduk di masjid dan disitu ada abu hurairah fa'adzanal mu'adzin ada abu hurairah radiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat yang lain lalu mu'adzinnya adhan faqa marajunun minal masjid yamsi lalu ada satu laki-laki habis adhan nih atau mungkin sedang adhan ini laki keluar dari masjid fa'adbahu abu hurairah radiyallahu anhu basara dilihat orang ini sama abu hurairah terus sampai orang ini keluar dilihat sama abu hurairah hatta khara jamilal masjid sampai orang ini hilang keluar dari masjid faqa la abu hurairah lalu dikatakan oleh abu hurairah ama amma hadha faqa't asa abal qasin tidaklah orang ini ada pun orang ini dia telah bermaksiat kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah menyelisihi maksudnya sudah menyelisihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh keluar dari masjid kalau sudah adhan kalau sudah adhan berkumandang jangan keluar dari masjid lu'ana sudah sholat tadi tidak apa-apa sholat lagi bukan niat sholat fardu tapi sunnah karena sholat fardu tidak boleh dalam satu hari dua kali ada pertanyaan boleh tidak ada orang sudah sholat berjamaah di masjid terus pulang mau berjamaah sama istrinya tidak boleh seseorang satu sholat fardu dikerjain dua kali tidak boleh ini yang dikatakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang tapi kalau dia niatnya sholat sunnah tidak apa-apa yang selanjutnya para jamaah sekalian sunnatul fajr wafiha iddati sunnah ada sunnah fajr ini sudah masuk sudah selesai adhan ya disini ada sunnah-sunnah apa yang kita lakukan setelah adhan yang selanjutnya para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sunnatul fajr sunnah-sunnah yang dilakukan setelah adhan subuh sunnatul fajr hiya awwal sunanil ratibah allati ya'maluhal abad fi yawmi sunnah-sunnah setelah adhan fajr ini termasuk di dalamnya juga ada sholat rawatib yang pertama dilakukan seorang hamba saat memulai harinya yang mana disini para ulama berbeda pendapat ternyata ada berapa jumlah rokaat sholat rawatib ada berapa pada jamaah pada 12 tapi ternyata ulama berbeda pendapat disini sebagian ulama mengatakan itu jumlahnya cuma 10 saja 2 rokaat sebelum sholat subuh 2 rokaat sebelum duhur 2 rokaat setelah duhur 2 rokaat setelah maghrib 2 rokaat setelah isya total ada 10 jadi yang 10 ini disepakati sama para ulama yang tidak disepakati itu yang 2 ini sisanya yang kita bilang ada 12 ya kan 10 nya oke disepakat seluruh ulama yang 2 ini yang di perdebatkan ada pun yang pertama ini mereka berdalil dengan hadith ibn Umar radiyallahu anhumah al-muttafak alaihi hadith ibn Umar radiyallahu anhumah al-muttafak alaihi yang di yang hadithnya muttafak alaih hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam aku hafal dari nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rokaat 10 rokaat maksudnya sholat rawatibnya aku hafal dari rasulullah itu ada 10 rokaat ini katanya ibn Umar radiyallahu anhumah yang pertama rokaat qabla al-fajr 2 rokaat sebelum atau rokaat qabla duhur rokaat dua rokaat sebelum duhur dua rokaat setelah duhur warokatain ba'dal maghrib dua rokaat setelah maghrib fi baytihi hadithnya jadi rasulullah itu sebelum maghrib sholat dua rokaat itu afwan ba'dal maghrib rasulullah itu sholat dua rokaat di rumahnya warokatain ba'dal isya fi baytihi dua rokaat setelah isya dilakukan di rumahnya warokatain qabla sholatissumih dan dua rokaat sebelum sholat subuh wakaanat saatan layakul ala nabi sallallahu alaihi wa sallam fihar yang mana di waktu-waktu yang terakhir ini yang sebelum subuh ini waktu-waktu yang Abdullah bin Umar tidak pernah masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini diwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim jadi ada 10 dua sebelum duhur dua setelah duhur dua setelah maghrib di rumahnya dua setelah isyak di rumahnya dan dua rokaat sebelum subuh ini dalil yang dipegang sama kubu yang pertama bilang jumlahnya hanya 10 rokaat perkataan yang kedua inna adadaha iznata ashrata rokaah jumlahnya solatnya ada dua belas ditambah lagi dua lagi yaitu kapan sebelum duhur yang tadinya dua ada ada tambahan lagi dua jadi sebelum duhur itu berapa empat wahadhal kolho al-adhar allahu alam dan ini perkataan yang kuat karena dalil-dalilnya ada tambahan-tambahannya banyak disebutkan di sini dari hadith Aisha radhiallahu anhumma inda al-bukhari sebutkan oleh Aisha radhiallahu anhumma dari al-bukhari annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam kanala yadau arbaan qabla dhuhri dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kata Aisha tidak pernah meninggalkan empat rokaat sebelum dua dua empat rokaat wa inda muslim min hadithi ha dan diriwayatkan juga oleh muslim dari hadith Aisha radhiallahu anha kana ay yaitu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusolli fi baiti qabla dhuhri biar baan lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sholat sebelum duhr sholat empat rokaat di rumahku kata Aisha di baiti di rumahku dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam sholatnya berapa empat rokaat sebelum duhr ini diluatkan oleh imam diulatkan oleh imam Bukhari dan juga Imam muslim yang kedua ini jelas ya yang pertama Aisha bilang tidak pernah meninggalkan empat rokaat ini sebelum duhr hadith yang kedua bilang ya kata Aisha yusolli fi baiti qabla dhuhri arbaan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sholat di rumahku empat rokaat sebelum duhr yang kedua hadith Ummu Habibata radiyallahu anha qala dari Ummu Habibah radiyallahu anha ini istrinya Nabi semua para jawab sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda man sallathnatai asyaratarakatan fi yawmin walailatin ingat hadith yang awal kita bahas dulu ingat tak yang anak bilang perawinya dengar dari Ummu Habibah kata perawinya saya tidak pernah mendengar tidak pernah meninggalkannya semenjak mendengar dari Ummu Habibah yang perawinya ini ngasih tau lagi ke muridnya bilang muridnya bilang saya tidak pernah meninggalkan yang dua belas rokaat setelah mendengar dari ambasah ambasah dari usama dan yang seterusnya seperti itu ini hadithnya masih ingat ya kita hadith yang pertama kita bahas dulu barang siapa yang sholat dua belas rokaat dalam sehari semalam bunyalahu bihinna baitun filjannah akan dibangunkan baginya rumah di surga dan juga ada dari riwayat Imam At-Tirmidhi yang pertama ini riwayatnya Imam Muslim ada juga dari riwayatnya Imam At-Tirmidhi ada tambahannya tambahannya adalah jelas empat sebelum ini riwayatkan Al-Tirmidhi dan hadithnya hasan sahih sekarang gimana cara kita mau milih milih yang dua belas apa milih yang sepuluh masing-masing ada dalilnya enggak harus diapain dalilnya oh yang satunya yang satunya diambil begitu enggak bisa kita lihat hadith Ibn Umar Al-Muttafaq Alayh hadith yang pertama kita baca tadi yang Muttafaq Alayh bahwasannya Rasulullah SAW sholat berapa ada sepuluh dengan hadith Aisha yang diluatkan oleh Imam Al-Bukhari yang mana Aisha menjelaskan ternyata Rasulullah sebelum duhur itu sholatnya berapa empat gimana cara disatuinnya ada yang mengatakan dari sebagian ulama kadang-kadang Rasulullah sholat sebelum duhur itu berapa empat tapi kadang-kadang yang lain sholatnya berapa dua ruka bisa dilihat disini jadi ini kadang-kadang ini perkataan yang pertama ada yang bilang kadang-kadang Rasulullah sholatnya empat kadang-kadang sholatnya dua yang selanjutnya ada yang bilang kalau kita perhatikan dua hadith ini maka kita harus perhatikan yang ada tambahannya karena kenapa bisa jadi yang bilang sepuluh tak tahu ternyata Rasulullah itu ada tambahannya yang dia tidak ketahui maka yang diambil yang ada tambahannya ini perkataan ulama yang selanjutnya yang selanjutnya lagi yang ketiga kalau Rasulullah sholat di masjid yang dua rukaat rawat ini sholatnya berapa dua rukaat sebagaimana yang dijelaskan tadi sama Ibn Umar wal azhar maka kalau semua ini disimpulkan katanya si penulis kita harus mengambil yang lebih kenapa karena ada kemungkinan ada yang Aisyah tahu dan Ibn Umar tidak tahu karena yang di rumah sama Rasulullah sama Aisyah makanya ini lebih kuat ditambah lagi sama Ummu Habibah istrinya Nabi juga dia bisa lihat Rasulullah di rumahnya sedangkan sahabatnya tidak bisa lihat Rasulullah saat sedang di rumah maka para jamaah sekalian ditambah lagi dengan hadith dari Ummu Habibah indah muslim yang diluatkan oleh imam muslim hadith yang sudah kita baca barusan dan ditambah lagi sunnah-sunnah ini yang dua belas afdolnya dikerjakan di mana? di rumah yang mana dalilnya adalah hadith Zaid bin Thabit Rasulullah anhum anna nabi sallallahu alaihi wasallam aqal Rasulullah bersabda maka sholatlah di rumah kalian karena sebaik-baiknya sholat bagi seseorang hamba itu di rumahnya kecuali sholat wajib ini dirawatkan oleh imam al-Bukhari dan imam muslim yang selanjutnya dari ibn Umar radiyallahu anhum anna nabi sallallahu alaihi wasallam makor maksudnya Rasulullah bersabda ij'alu min sholatikum fi buyutikum jadikanlah dari sholat-sholat kalian itu di rumah kalian janganlah jadikan rumah kalian sebagai kubura yang selanjutnya anjabir radiyallahu anhum dari jabir radiyallahu anhum kala-kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika salah seorang kalian sudah selesai melakukan sholat di masjid maka jadikan bagian untuk sholat di rumahnya kasih bagian rumah kita itu agar kita sholat juga di rumah jangan semuanya sholatnya di masjid sholat wajib di masjid sholat sunahnya dimana di rumah dan juga itu lebih aman dari riak kalau sholat wajib ya semua kita sholatnya wajib tidak bisa ria-riaan sulit kita mau ria-ria masalah sholat wajib tapi kalau yang sunnah-sunnah ini yang bahaya lebih aman juga kita dari yang namanya riak maka kata Rasulullah sholat di rumah jadikan bagian dari sholatmu sebagian ada di rumah juga fa-innallaha jailun fi baytihi min sholatihi khairan karena Allah akan menjadikan di rumahnya dari sholat yang dia lakukan itu satu kebaikan Allah akan jadikan kebaikan dari sholat-sholat kita di rumah kita ini hadisnya diriwati oleh imam muslim maka para jamah sekalian agar kita selalu memperhatikan jadikan sholat-sholat rawatib kita di rumah diusahakan dikerjakan di rumah yang selanjutnya akadus sunan rawatib kalau kita ketahui sunnah dari 12 ini yang paling hebat pahalanya itu yang mana sebelum sumber di hadith Aisyah r.w. mengatakan tidak pernah ada satu pun dari nawafil dari sholat-sholat nafilah sholat-sholat sunnah ini yang lebih menjanjikan dari dua rakaat sebelum subuh yang selanjutnya rasulullah bersabda rakaat al-fajri khairun minat dunya wama fiha dua rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan isinya Allahu Akbar diubatkan oleh imam muslim oleh muslim dan juga diubatkan oleh imam muslim dari Aisyah radiyallahu anha anna huqala dari rasulullah sallam bahwasanya rasulullah mengatakan yang mana rasulullah sedang ngasih tahu bagaimana kehebatan dua rakaat sebelum subuh sungguh keduanya kata rasulullah lebih aku cintai dari seluruh yang ada di atas muka bumi dua rakaat sebelum fajar yang terakhir dijelaskan disini datang dari sahihain yang menjelaskan dari imam dari bukhari dan muslim yang menjelaskan bahwasanya rasulullah sallallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum fajar dan juga tidak pernah meninggalkan surat wittir mau dia rasulullah tidak safar ataupun rasulullah safar yang dua ini tidak mentinggalkan sama rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita perhatikan disini berarti dua rakaat sebelum fajar ini punya kehususan sendiri yang lain yang pertama adalah ini disyariatkan saat safar dan juga tidak safar ada pun yang lain disunahkan untuk meninggalkannya saat safar lihat bedanya yang ini mau safar mau tidak tetap disyariatkan disunahkan ada pun yang lain sisanya kalau safar disunahnya untuk tinggalkan tidak usah seperti itu hurma krib dan isya ini khususan yang pertama dari dua rakaat sebelum fajar yang selanjutnya kita lihat nih pahalanya Rasulullah yang tahu langsung pahalanya lebih hebat dari dunia dan apa yang ada di dalam dunia ini jamaah di dunia ini ada gunung-gunung ada tambang emas ada tambang uranium ada tambang batu bara ada tambang besi dua rakaat lebih baik dari semuanya ada istana istana di atas muka bumi ini ada uang apa lagi ada anak kita ada semua ada di atas muka bumi ini kata Rasulullah dua rakaat lebih baik dari semuanya itu kita punya satu tambang emas cukup kayaknya sudah hidup tapi dua ini lebih baik dari itu semua dan semua semuanya yang ada di atas muka bumi ini dan di dalam dalamnya bumi karena bahasanya khairuminat dunia dan yang ada di dalamnya semua bukan yang ada di atas muka bumi saja tapi dalam dalamnya semua di dunia ini yang ketiga keistimewaannya sholat sunnah sebelum fajar yang perlu kita ketahui sunnah ini disunnahkan untuk diringankan jadi dua rakaat sebelum fajar ini disunnahkan untuk diringankan tidak usah panjang-panjang yang mana dijelaskan dari Aisha radiyallahu anha bahwasannya beliau mengatakan karena Rasulullah s.a.w. yusalli rakat al-fajar dahulu Rasulullah s.a.w. sholat dua rakat fajar fayukhafifu hatta dari sangking sebentarnya sholatnya dari sangking pendeknya sholatnya hatta inni akul sampai aku mengatakan apakah dia itu baca surat al-fatihah atau tidak apakah dia membecah umul quran atau tidak jadi sangking tipis sedikit tidak panjang sholatnya Rasulullah saat dua rakat fajar tapi kita perlu perhatikan juga bukan berarti sholatnya itu seperti orang apa namanya itu iya kayak sholatnya yang sholat terawin 23 roka cuma 13 menit itu pada nyaman iya jadi meskipun ringan sholatnya tapi bukan berarti taktumak nina orang sholat jangan sampai wajibat-wajibat sholatnya apalagi sampai rukun sholatnya ini rusak apalagi sampai begitu-begitu sholatnya yang mana ini membuat orang itu jadi melakukan larangan-larangan dalam sholat yang selanjutnya disunnahkan di rokaat pertama membaca apa setelah 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 baca qulhuallahu ahad awyakra'u ba'adal fatihah atau ada juga sunnahnya ada dalilnya juga atau membaca ayat 136 dari surat al-baqar ya Allah s.w.t berfirman ini ayat yang dibaca sama Rasulullah di rokaat pertama jadi divariasikan terkadang begini terkadang begitu baca ayat surat al-baqar ayat 136 ini dibaca sama Rasulullah satu ayat aja rokaat keduanya baca surat al-imran ayat 64 ini yang dibaca sama Rasulullah di ayat yang kedua satu ayat saja di rokaat yang kedua ini yang dibaca satu ayat saja ada pun dalilnya disebutkan dari Abi Hurairah bahwasannya Rasulullah s.w.t saat solat dua rokaat sebelum fajar rokaat pertamanya baca kuliah ayat yang kafirul rokaat keduanya baca kulhuallahu ahad ini diriwayatkan oleh imam muslim dan juga diriwayatkan dari Ibni Abbas radiyallahu anhumah anna rasulullahi s.w.t bahwasannya dahulu rasulullah s.w.t kana yakra'u fi roka'atil fajar membaca saat solat dua rokaat sebelum fajar ayat yang barusan kita baca surat al-Baqarah ayat 136 dan rokaat keduanya baca surat al-imron ayat berapa tadi ayat 64 ada juga disini disebutkan bahwasannya membaca surat al-imron ayat 52 jadi ada riwayat dua dari Ibni Abbas satunya Ibni Abbas bilang surat al-imron ayat 64 satunya bilang ini rokaat kedua ya yang ada dua riwayat rokaat pertama satu sama baca surat al-Baqarah ayat 136 rokaat keduanya Ibni Abbas punya dua riwayat yang pertama bilang ayat 64 rokaat riwayat yang lain baca ayat al-imron ayat 52 itu ayatnya satu ayat saja dan yang terakhir yang kelima disini setelah sholat habis ini sudah rokaat setelah fajar Rasulullah s.a.w. itu berbaring di sisi kanannya berbaring di sisi kanannya disebutkan ayat s.a.w. bahwasannya dahulu Rasulullah s.a.w. setelah sholat dua rokaat setelah fajar setelah adhan subuh sholat dua rokaat miring tiduran miring ke kanan dan juga di riwayat yang lain dari Aisyah r.a.w. dahulu Rasulullah s.a.w. ketika selesai dua rokaat sebelum fajar kalau aku sudah bangun kata Aisyah haddazani ngobrol sama aku katanya waila ittaja kalaupun aku belum bangun belum dibangunin sama Rasulullah maka dia miring ke sisi kanannya yang didebatkan juga oleh imam muslim hadapun ini diperdebatkan sama pola ulama apakah hukumnya itu ittaja itu ke kanan itu tadi sunnah atau gimana atau tidak sunnah ini ada tiga pendapat di kalangan ulama ada yang mengatakan sunnah secara mutlak yang kedua sunnah bagi yang tadi malamnya sudah kiamulil kepanjangan disunnahkan untuk istirahat sebentar sebelum masuk dia ke sholat subuh yang selanjutnya bahkan ada yang yang bilang wajib dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain tapi yang paling tepat adalah ini adalah sunnah secara mutlak dan juga disebutkan disini di poin yang terakhir sebelum berangkat ke masjid istilahnya ini poin yang terakhir adalah bahwasannya disunnahkan kita ini kalau sholat perempuan 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 perempuan-perempuannya itu juga ikut sholat bersama rasulullah datang ke masjid pakai tutupan ditutup sebagai kayak mukernahnya istilahnya pakai kain ditutup bimuruti kayak ada satu jahitan dari bahan ada yang bilang macam-macam ada yang bilang dari sutra ada yang bilang dari macam-macam Allah pokoknya pakai tutupan kepala dari dia jalan ke masjid sampai pulang orang itu gak bisa lihat ini perempuan siapa karena langitnya masih gelap jadi karena Rasulullah sholat subuhnya itu langitnya masih gelap jadi ini orang perempuan-perempuan diberangkat terus perempuan ini pulang gak ada yang tahu ini siapa perempuan-perempuan karena apa gelap masih langitnya ini diberikan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga dari Jabir radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi sallam ya bahasanya Rasulullah sallam kata Jabir dahulu yusallis subhu bi ghanas Rasulullah sallam sholat subuhnya langitnya masih gelap ada pun hadis yang mengatakan hadis marfu dari Rafiq bin Khudej radiyallahu anhu marfu'an asfiru bilfajri ya kalau sholat subuh itu tunggu langitnya gak sudah mulai kelihatan itu apa namanya garisnya itu sudah mulai ada cahaya sedikit bahwasannya itu lebih besar pahalanya nah hadis ini diperdebatkan sama para ulama apakah memang sholat subuh itu harus sudah agak terang sedikit sudah mulai ada cahaya atau masih gelap disebutkan disini kata yang pertama kata ulama yang pertama mengatakan mulainya rasulullah itu sudah masih gelap tapi karena panjangnya bacaannya maka keluarnya sudah mulai ada itu itu perkataan yang pertama yang kedua ada yang bilang hadis ini itu mansuk hadisnya sudah gak bisa dipakai yang ketiga mengatakan ada yang bilang ya hadis ini benar juga agar seseorang itu memastikan oh sudah masuk waktu subuh tapi tetap kita sekarang bisa lihat waktu subuh sudah ada alat teropong-teropongnya dan lain sebagainya sudah ada waktunya semua jadi disunahkan sholat subuhnya saat waktu langitnya masih gelap maka para jamaah sekalian mungkin ini yang saya sampaikan wallah ta'ala alam sallallahu ala nabi Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam padahal untuk tanya jawab hari ini anak tidak buka dulu karena anak ada undangan acara insyaallah kita berjumpa lagi di pekan depan dan lalu ada info para jamaah perlu kita ketahui ya masjid yang kita pakai untuk kajian ini ya berdiri di atas tanah yang belum selesai pembayarannya masjid ini berdiri di atas tanah yang belum selesai pembayarannya kalau antum mau bantu donasi langsung hubungi pihak yayasan ini masjid kita pakai sama-sama untuk kajian kita mengambil manfaat dari sini antum punya berapa bismillah tidak usah hitung-hitungan para jamaah diganti semua Allah yang lebih banyak lagi kalau pun di dunia tidak diganti di akhirat semua Allah akan diganti bahkan mungkin kita kelak kenapa harta saya saya keluarkan semua dulu di dunia mungkin kita akan mengatakan hal demikian menyesal kenapa tidak dikeluarkan kita ingat ini masjid yang kita pakai masjidnya sudah lunas tapi tanahnya belum lunas dikasih waktu beberapa tahun untuk di lunasi kalau untuk pada saudara atau siapa sana family yang ada uang lebihkah atau ada wakaf uang untuk masjid bisa dihubungi dari pihak yayasan fadul jamaah ini masjid punya kita semua punya kita sama-sama bukan punya perorangan mungkin itu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fatihah